DPP PAN merespon positif wacana majunya anggota DPR RI Indira Cunda Tita Syahrul di Pilkada Takalar tahun depan diselesalah pelantikan pengurus DPP PAN di Hotel Grand Clarion. Sekretaris Jenderal DPP PAN Edy Soeparno mengatakan, untuk menentuan siapa yang akan diusung oleh PAN di Pilkada Takalar dan Pilkada lainnya di Indonesia, semua berdasarkan kajian akademis terus dilakukan survei. Kita lihat sebetulnya berdasarkan kajian akademis, kajian akademis itu adalah yang masih survei. Nanti kita lihat, siapa yang survei yang tertinggi itulah yang kita dukung. Kader yang memiliki kemampuan tentu kita akan dukung. Tapi kalau kader ternyata berdasarkan survei itu, ini akan masih bisa diumuli oleh kader-kader lain atau dari pasangan calon yang lain, tentu kita akan disampaikan kepada kader kita kalau tidak akan dipikirkan lagi, diperjemahkan lagi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional, PAN Zulkifli Hasan menegaskan, siap memenangkan Indira Cunda Tita di Pilkada Takalar 2017. Ketua MPR RI ini melihat Tita punya peluang menang di Pilkada Takalar. Dalam keadaan nanti untuk selesai selatan, kami ada kandidat kuat-kuat kasus bagus ke depan, ada Hati Jamal, ada Tita, ada Parizuari, ada Yustron Paris, banyak ya. Ini kan 2017, ya banyak ya, terlain Tita. Sementara itu, ayah Indira Cunda Tita, yakni gubernur sosial Syahrul Yasilimpo, tidak ingin mengommentari munculnya nama Tita di Pilkada Takalar. Syahrul menegaskan dirinya seorang kader Golkar, sehingga harus konsisten terhadap partai. Fajar Alwi, Fajar TV